Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk bahan pertama Disini saya menggunakan margarin ya Disini kalau mau enak kita gunakan Yang Valmia Royal Tapi kalau gak punya teman-teman bisa gunakan Yang Blue Band Cake and Cookie ya Karena sama-sama memiliki aroma yang butter Tapi kalau teman-teman memiliki dua pilihan Lebih bagus memang menggunakan yang Valmia Royal Karena aromanya tuh lebih harum Disini Valmia Royal tuh dia Bukan cuma sekedar aroma tapi benar-benar Ada campuran butternya Jadi nanti cooker yang kita bikin itu Aromanya harum dan rasanya sangat enak Serta teksturnya juga lembut Nah disini kita gunakan setengah bungkus Untuk Valmia nya Nah satu bungkusnya ini 200 gram Jadi berarti disini untuk satu resep Saya menggunakan sekitar 100 gram mentega Atau margarin ya teman-teman Kemudian bahan selanjutnya Disini saya menggunakan gula halus Nah kalau teman-teman gak punya gula halus Bisa gunakan gula biasa Gula yang kepasir untuk bikin teh itu Teman-teman bisa blender Ambil sekitar 2-3 sendok Tapi kalaupun misalnya males untuk memblender Bisa juga gunakan gula kasar Cuma nanti proses pengocokannya Jadi lebih lama ya Nah untuk penggunaan gulanya disini Gula halusnya saya gunakan takaran sendok Nah segini ya satu sendoknya Satu sendoknya ini kurang lebih 13-15 gram Kita gunakan 3 sendok Berarti untuk penggunaan gula halusnya ini sekitar 40 gram ya teman-teman Nah saya ambil lagi sesendok ini Oke cukup untuk gulanya Selanjutnya disini kita akan kocok dulu Jadi gak perlu pakai mixer Pakai aja pengocok telur Juga bisa pakai garpu kok teman-teman Kalau gak punya pengocok telur Nah kita kocok sampai lembut ya margarinnya Dan warnanya agak kepucatan seperti ini Bahan selanjutnya saya tambahkan 1 butir kuning telur Oke kita aduk lagi Kemudian disini saya gunakan susu dan kau Susu bubuk ya Disini kita gunakan cukup 1 bungkus aja Beratnya 27 gram Kemudian rahasia agar nanti putri salju yang kita bikin ini semperol dan lembut Saya menambahkan tepung maizena Nah disini saya gunakan sekitar 2 sendok makan Kurang lebih 25-30 gram Dan yang terakhir kita gunakan tepung terigu Boleh pakai protein sedang Nah ini takaran sendoknya Disini saya menambahkan sekitar 9 sendok makan Atau kurang lebih 130-140 gram ya teman-teman Untuk tepungnya Nah ini semua bahannya udah kita masukkan Untuk membuat adonan putri salju dan udah menyatu Oke teman-teman Ini adonan untuk putri saljunya udah siap ya Sekarang kita akan bentuk dulu Nah disini saya menyediakan plastik Nah ini sebagai alasnya agar nggak kotor ya Langsung aja kita masukkan semua adonan Kita simpan di atas plastik ukurannya bebas Cari aja di toko bahan kue ada jual memang plastik-plastik untuk alas membuat kue ini Nah kita satukan seperti ini Kemudian kita lipat Ini untuk berat adonan kurang lebih 400-450 gram ya teman-teman Jadi memang cukup untuk satu resep Kemudian kita akan giling kita tipiskan Nah seperti ini Untuk ketebalannya nanti disesuaikan Kalau untuk karena kita menggunakan teplon membakarnya Jadi jangan terlalu tebal Nah ini kita Untuk segi 4 ya Jadi kita rapikan bagian samping-sampingnya Gunakan pisau aja Nah untuk membentuk putri salju bulan sabit ini Disini kebetulan saya punya cetakan agar-agar ya teman-teman Nah dia punya tutup Nah tutupnya ini kita gunakan untuk membentuk Bulan sabit atau putri salju Teman-teman kalau nggak punya ini Bisa gunakan gelas yang kecil Atau tutup apa aja Yang ukurnya itu disesuaikan Mau sebesar apa kita membuat putri saljunya Nah caranya gampang banget Tinggal kita tekan seperti ini Setengah bulatan Kemudian kita tekan lagi Ambil ujung bagian tepinya Nah seperti ini Jadi tanpa cetakan asli putri salju Kita bisa ya membuatnya Menggunakan tutup-tutup yang ada di rumah Tutup botol juga bisa Terima kasih telah menonton! Nah tanpa cetakan putri salju kita bisa membuatnya Oke teman-teman ini akan saya selesaikan dulu ya Untuk mencetaknya Tonton videonya sampai habis Nah ini dia hasilnya Setelah kita cetak Jadi ini untuk yang sarangan Kemudian ini untuk loyang Loyang open Open tangkring Nah selanjutnya Ini saya gunakan teplon besar atau wajan besar Nah ini kita tidak menggunakan air ya Karena kita mau membakarnya Langsung aja kita simpan Karena kalau kita gunakan air Jadi nanti gak mau kering Cookernya Kemudian tidak lupa Kita alasi dengan loyang bekas Di atas kompor gas Barulah kita simpan teplonnya Agar apa? Agar nanti mengontrol Biar bagian bawahnya itu gak hangus Karena kita kan menggunakan api ya Api secara langsung Jadi apinya itu gak langsung Kena ke teplon Nah ini kita tutup Kemudian kita akan bakar Gunakan api kecil Sekitar 60 sampai 70 menit ya teman-teman Gunakan api kecil Kemudian ini untuk yang pakai oven Open tankring Yang kita tadi pakai loyang Nah ini kita simpan di bawah Jadi sekitar 20 menit kita bakar di bawah Gunakan juga api Tidak usah terlalu besar api sedang Nanti setelahnya baru kita simpan di bagian atas Agar dia bagian bawah matang Bagian atasnya juga matang Oke ini akan kita bakar Kalau lebih 30 sampai 40 menit ya Nah ini dia teman-teman Hasilnya putri salju Yang saya bakar menggunakan Wajan atau teplon Sekitar 60 sampai 70 menit Nah ini Dan harusnya kita putar-putar ya Posisinya Nah kita akan lihat bagian bawahnya Nah sepertinya teman-teman Jadi dia tuh gak hangus Tapi ini udah matang Nah ini sebelahnya juga Ini masih panas banget ya Tapi kuenya masih bisa dipegang Yang panas itu loyangnya ini Atau sarangannya Kemudian kita sediakan satu mangkuk Nah disini untuk Taburannya kita gunakan gula min Ini yang 250 gram Saya beli seharga 10 ribu Ini ada jual di toko bahan kue Teman-teman cari aja Jadi cari yang gula min ya Jadi nanti rasanya tuh enak Dingin ketika kita makan Nah ini gak semuanya Saya cuma gunakan sekitar 100 gram Kemudian saya tambahkan susu bubuk Susu bubuk dan kau Punya anak-anak Agar makin enak ya Taburannya Jadi gak cuma manis Tapi juga creamy ya Nah ini kita Masih hangat-hangat Langsung kita masukkan ya Jadi salah satu rahasia Agar gulanya itu menempel Atau melekat di putri saljunya Adalah kita harus Balurkannya di saat Putri saljunya masih panas Adonannya Nah ini kita susun Oke ini udah selesai ya Jadi pas ya teman-teman Dapatnya tuh satu Satu resep Satu toples Yang ukuran 5 Volumenya 500 gram Nah ini kita susun Udah cantik banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati